Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di Info Organik TV salam sehat, salam sejahtera mudah-mudahan ada semua selalu diberikan kesehatan lahir maupun batin kali ini Info Organik TV akan dibahas yakni hama dan penyakit pada tanaman tomat mari kita lihat di sekeliling kita ini ini adalah tanaman tomat yang sudah memasuki umur 2 bulan ataupun 60 hari dan sebentar lagi tomat ini akan memasuki panen kali ini Info Organik TV akan membahas hama dan penyakit pada tanaman tomat tapi sebelum itu jangan lupa tekan like dan subscribe mudah-mudahan channel ini terus memberikan informasi-informasi perkembangan yang positif untuk pertanian kita saat ini sobat tadi dimanapun anda berada pada umumnya serangan hama pada tanaman tomat akan meningkat saat di musim kemarau sedangkan serangan penyakit akan meningkat pada musim penghujan kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengenal hama dan penyakit kali ini saya akan memberikan penjelasan sederhana di dalam budidaya tanaman tomat apa saja sih apa saja hama dan penyakit dalam budidaya tomat ini adalah tomat kustapi yang memasuki umur sekitar 2 bulan dan ini sudah kita lihat sudah nampak buahnya yang sudah mulai membesar kita lihat sama-sama dan ini 4 kulung ini adalah tanaman tomat bisa kita lihat bareng-bareng dan ini termasuk tanaman ini termasuk sehat tanpa anda mengalami kedala saat ini pada saat ini adalah bulan Januari kita tahu di bulan Januari ini adalah musim penghujan tapi bisa kita lihat tanaman tomat itu sendiri sangat subur dan cukup sehat dan buahnya pun tidak ada yang rontok sama sekali pada umumnya di musim penghujan tomat ini banyak mengalami serangan penyakit penyakit itu akan semakin meningkat pada musim penyakit itu akan semakin meningkat pada musim hujan bisa ketahui sobat tadi dimanapun anda berada untuk musim penghujan tanah akan menjadi lembab cendawan dan bakteri akan mudah berkembang berkembang biak di dalam tanah tersebut karena tanah itu akan semakin lembab sedangkan untuk penyakit di dalam musim penghujan tersebut itu akan mengalami banyak layu fusarium pada tanaman tomat layu fusarium, layu bakteri, busuk buah, antara musa, percak daun, dan sejenisnya yang memasuki masa aktif berbuah ataupun masa aktif berbunga itu biasanya banyak sekali di dalam penyakit pada tanaman tomat itulah penyakit di musim penghujan pada tanaman tomat untuk pengendalian itu sendiri di dalam mengatasi layu fusarium, layu bakteri, busuk buah, ataupun antara musa, percak daun kita melakukan pengendalian agen antagonis khususnya payu fusarium apa itu agen antagonis? agen antagonis itu seperti trichoderma trichoderma SPP dan gliokladium yang diaplikasikan bersamaan dengan pemubukan dasar jadi untuk pemubukan dasar kita menggunakan trichoderma SP dan gliokladium SPP yang diaplikasikan bersamaan dengan pemubukan dasar untuk fungisida itu sendiri kita bisa menggunakan dorosal yang 500 SC konsentrasi 2 ml per liternya ataupun detan bisa kita menggunakan detan M45 itulah sobatan ini mungkin sedikit penjelasan bagaimana mengatasi cendawan dan bakteri kita bisa menggunakan trichoderma SP dan gliokladium SP untuk pemubukan dasar terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! sedangkan untuk penanganan layu bakteri seperti ini kita lihat ini batangnya busuk sampai bawah-bawahnya ini untuk layu bakteri ini sekali lagi saya ulangi untuk layu bakteri ini disebutkan oleh bakteri yang ditularkan melalui tanah benih, bibit, sisa tanaman dan bakteri ini mampu bertahan bertahun-tahun dalam tanah baik keadaan aktif ataupun tidak aktif untuk penyakit ini ya sebatani dimanapun anda berada cepat meluas di dataran rendah karena curah hujan yang cukup tinggi jadi tanah akan lembab dan itu akan mengakibatkan layu bakteri pada tanaman tomat tersebut kita lihat inilah ciri-ciri layu bakteri pada tanaman tomat terlihat pada pucuknya yang kering kaku dan bercak-bercak penyakit layu bakteri ini ini banyak dialami khususnya pada tanaman tomat pada musim penghujan tapi ini kita lihat ini kayaknya akan mulai akan memulai membaik untuk tomat tersebut asal kita rutin dalam pengendaliannya maka tomat tersebut akan pulih tapi yang untuk seperti ini dia tidak akan pulih karena dia sudah mengalami kendala yang cukup parah untuk mengatasi layu bakteri ini akan lebih efektif kita kocorkan memang jika untuk diperlukan untuk tambahan mungkin bagi saudara ataupun sobat tani semua untuk mengatasi layu fusarium ini kita bisa menggunakan agrepto agrepto yang 20 WP ataupun baktomisin yang 15 atau 5% kita bisa tambahkan bumi tersebut untuk pengendaliannya itu sendiri di dalam busuk buah itu kita bisa menggunakan itu rutin kita adakan pemwilan ini kita adakan pemwilan jadi tunas-tunas tunas-tunas ini nah tunas-tunas ini akan kita wewil tunas-tunas ini tunas air akan kita wewil ini akan mengurangi adanya busuk buah pada tanaman tomat mungkin di dalam mengatasi busuk buah itu yang kita butuhkan itu kita harus rajin di dalam pemwilan ataupun benih pada tomat itu sendiri jadi kita harus harus paham dengan adanya benih yang akan kita tanam pada untuk tanaman kita itu sendiri jadi setelah kita tadi menerangkan tiga hal yakni layu pusarium layu bakteri dan busuk buah mungkin itu saja penjelasan dari kami mudah-mudahan bagi sobat tani di semua dapat memahami apa yang kami jelaskan apa yang kami mengerti tentang bagaimana untuk pengendalian hama ataupun penyakit yang ada pada tanaman tomat baik itu di musim penghujan ataupun di musim kemarau demikianlah jelasan singkat dari kami mudah-mudahan video ini bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati